assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya gimana nih kabarnya hari ini semoga saat selalu ya hari ini aku mau food untuk 4-5 harian sebenarnya tuh warung tuang sayur di sini tuh deket cuma aku menghindari sering-sering kesono karena biasalah ya namanya ibu-ibu mau beli A sama B yang dibeli ABCDE FGH banyaknya kayak gitulah ya makanya aku tuh kadang kalau belanja sekalian buat empat hari lima hari punya seminggu dua kali lah ke tuang sayur karena deket ya ini aku lap-lap dulu kulkasnya biar bersih terus aku keluar keluarin eh yang udah nggak dipakai ini juga sekat kulkasnya mau aku cuci dulu biar bersih soalnya itu kadang kotor banget udah ini dipasang lagi terus habis ini aku mau beresin sayur ini aku beli kentang ini setengah kilo harganya Rp8.000 tempe setengah papan Rp3.000 cabe ini isinya campur ya harganya Rp5.000 bawang merah Rp5.000 ini Alhamdulillah ya udah pada turun harganya ini jeruk nipis satu bijinya tuh Rp1.000 ini ini ceisim harganya Rp2.000 ini sayur sop aku beli Rp3.000 sayur asem juga Rp3.000 aku juga beli jagung manis harganya Rp4.000 wortel Rp2.000 satu bijinya tuh seribuan ini tuh stok buat MPAC anak aku kangkung aku beli Rp3.000 aku beli satu ikat aja ini buncis Rp2.000 Alhamdulillah ya buncis lagi murah terus ini putren aku sih taunya ini namanya putren ini Rp4.000 untuk protein hewaninya aku cuma beli ini udang harganya Rp23.000 sama aku beli ayam setengah ekor harganya Rp25.000 oh ya ini tuh harga di daerah Jakarta ya ini aku lanjut lagi aku mau petikin kangkungnya udah aku petikin juga kayak gini doang pakai pisau biar cepet ini lanjut aku mau potong-potongin cesimnya cesim ini tuh buat kalau mau masak emi ya karena aku tuh suka banget sama sayur jadi kalau mau masak emi tuh kayaknya harus ada cesim biar nambah enak terus ini aku mau memilihin sayur asemnya aku pilihin yang bagus-bagus aja kan karena kadang ada daun sopnya tuh yang tua jadi aku pisahin aja aku buang yang tua-tua terus ini aku masukin sayur sopnya enggak aku potong-potong dulu ngotongnya nanti kalau mau dimasak aja terus ini juga buncis buncis ya Alhamdulillah ya lagi murah sini tuh waktu itu ada yang juga sekilohnya 15000 ya kan terus ini aku beresin cabai ini tuh ada cabai sisa minggu lalu aku tuh kalau cabai boros banget karena sesuka itu sama-sama bau merah bakalan oke ini hasilnya semoga aja cukup buat 4-5 hari ke depan syukur-syukur sih seminggu ya itu ada sisa bayam minggu kemarin sama labu seliem masih ada terus jagung juga masih ada setengah Oke teman-teman ini semuanya langsung aku masuk-masukin ke kulkas biar gampang nanti kalau mau masak tinggal ambil-ambil aja oke sekian dulu video dari aku ya terima kasih yang udah mau nonton video ini jangan lupa like share dan subscribe ya bye wassalamualaikum